Bukanlah Kepala Desa, Kepala Desi. Yang kita proses adalah seorang Direktur. Jelas ya? Jelas. Tangan dong. Sedara Lund, Kapolda Aceh mengabulkan penangguhan penahanan Tengku Muniruan, kecik menasaraya kecamatan Nisa, Maceh Utara, yang terlibat dalam kasus pengedaran bibit padi jenis IF-8 yang belum berlabel. Hal itu disampaikan di Reskrim Suspolda Aceh, Kombes Pol Saladin SH, bersama Kabin Umar Spolda Aceh, Kombes Ari Apriyono, dalam konferensi pers di gedung di Reskrim Suspolda Aceh, Jumat sore. Terima kasih. Saya sampaikan kembali, surat ini bukan surat melaporkan seseorang. Kami sudah melakukan pembinaan sebelumnya dan diawali dari laporan dari kebupaten, petugas kebupaten. Petugas kita di kebupaten dikeluhkan dari penangkar yang ada di kebupaten Aceh Utara sendiri. Kemudian, kita turunkan tim ke lapangan, ini sebelum ini terjadi. Kita turunkan tim ke lapangan, setelah tim turunkan ke lapangan, menemukan. Kemudian, Pak Deh memanggil kami mempertanyakan, sejauh mana yang sudah dilakukan pembinaan di lapangan. Buat secara tertulis, makanya kami buat secara tertulis, dan ini bukan pelaporan seseorang. Kita ulangi lagi, dan saya juga berharap, ya, semua medsos yang selama ini menghujat saya, saya sengaja tidak menanggapi di medsos, saya pikir sudah bisa dihentikan. Pak Deh, lalu lain. Kalau dari hasil penyelidikan sementara, dari hasil bulan berkaran, belum mengarah pada bisnis. Akhirnya Tengku Munirwan mendapat penanggungan dari Polda Aceh. Dan ini beliau dengan ekspresi senyumnya. Bagaimana perasaan bang? Bagaimana perasaan bang? Ada kebebas yang lainnya? Alhamdulillah bang, perasaan yang berlaku. Pertama, bersyukur kepada Allah SWT yang terjadi kemudahan dari segala keperyahan. Dan yang mungkin sangat berterima kasih kepada seluruh pekarakan, dari masyarakat Aceh yang telah sangat mendukung dalam perihal saya ini, dalam perihal kasus saya ini, dan saya pun sangat berterima kasih kepada Tengku Masa Hukum yang telah setiap saat mendampingi saya. Dan saya pun untuk diharapkan agar saya diberi ketabahan oleh Allah SWT mungkin dengan kejadian ini, apa yang akan terjadi dengan saya berterima kasih. mudah-mudahan akan lebih baik. Jadi, kita tidak anggap ini merupakan sesuatu musibah besar, namun kita menganggap ini merupakan satu ujian kepada kita. Mungkin dengan adanya ini, saya akan lebih baik. Mungkin dengan kebetulan yang ada di video ini, saya akan tanya dengan live Mbak Facebook Serambi News. Mungkin kan ada orang komentar yang dukungan di polda, yang lain-lain, apa yang ada pesan-pesan kepada rekan-rekan mandu Mbak Facebook Serambi News? Saya sangat berterima kasih kepada seluruh dekan-rekan, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh politisi, kepada seluruh RSN, kepada seluruh tokoh-tokoh Aceh, khususnya Indonesia Umum, dan kepada petani-petani, kepada forum uji yang telah melukur penangguhan penahanan kepada saya karena dengan adanya kekompakan dari dukungan dari mereka maka hari ini saya sudah bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya walaupun dalam proses hukum kita harus menjalani yang namun untuk saat ini kita sudah bisa bergaul dengan masyarakat. Pada pukul 19.43, kecik Munirwan mendapat penangguhan dari Kapolda Aceh. Penangguhan penahanan ini diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Setelah keluar dari Kapolda Aceh, Munirwan langsung dibawa oleh tim penasihat hukumnya dan koalisi NGO HAM Aceh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati demikian pemirsa akhirnya Tengku Munirwan telah mendapat penangguhan penahanan dari Polda Aceh dan sekarang beliau telah bersama tim kuasa hukumnya dan kembali ke rumah oke demikian Live Seramdi News hari ini terima kasih telah menyaksikan untuk berita selengkapnya jangan lupa di harian Seramdi Indonesia esok pagi dari Banda Aceh Muhammad Ansar Seramdi on TV